Hai guys, welcome to L-Series, thank you buat kalian yang udah klik video ini Di video kali ini aku mau menceritakan tentang kasus yang udah sangat viral banget di Jepang Mungkin banyak dari kalian yang udah tau tentang kasus ini tapi gak secara detail Aku akan menceritakan tentang kasus Junko Furuta Seorang siswi berusia 16 tahun yang menjalani penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan Selama 44 hari sampai akhirnya meninggal dunia Apa yang buat kasus ini beda dari kasus lain-lainnya? Karena penyiksaan yang dialami Junko Furuta selama 44 hari itu udah diluar nalar Kayak bukan manusia yang ngerjain, kayak setan Terus pelakunya pun gak mendapatkan hukuman yang setimpal menurut aku Sangat-sangat gak setimpal Kalau kalian penasaran penyiksaan apa aja sih yang dilalui sama Junko Furuta Dan pelakunya itu dihukum apa sih? Yuk, kita balas Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau ngasih tau ke kalian Kalau di video kali ini agak berbeda dengan video-video lainnya Di video kali ini aku bakalan ngejelasin semuanya secara detail Jadi buat kalian yang gak kuat ngeliatnya, gak kuat ngedengernya Bisa langsung aja di skip, oke? Atau nonton videoku yang lain Junko Furuta lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di Misato, Saitama, Jepang Junko Furuta adalah anak kedua dari tiga bersaudara Dan dikenal sebagai siswi yang baik, pintar, berprestasi, dan populer di sekolahnya Yashominami High School Di bulan Oktober tahun 1988 Junko ini udah bekerja paru waktu di pabrik plastik Untuk membiayai liburan yang direncanakannya setelah lulus SMA nanti Junko ini juga udah diterima kerja di toko elektronik Jadi nanti waktu lulus SMA dia bakalan kerja di toko elektronik itu Sampai sini kehidupan Junko itu punya masa depan yang sangat-sangat cemerlang Tapi semua masa depannya ini pudar ketika dia menolak cintanya Hiroshi Miyano Hiroshi Miyano berusia 18 tahun dan dia adalah generasi muda Yakuza di Jepang saat itu Sejak SD, dia tuh suka buat onar Suka tukaran sama temennya, suka bully temennya Sampai dia tuh berkali-kali drop up dari sekolah Karena Miyano ini koneksinya Yakuza-Yakuza gitu Gak ada orang yang berani melawan si Miyano ini Apalagi ngomong enggak Diem-diem si Miyano ini jatuh hati sama si Junko Karena si Junko ini cantik, terus manis, populer Pokoknya dia jatuh hati Terus dia memberanikan diri untuk nembak si Junko ini Karena Junko kan anak baik-baik Lempeng-lempeng aja hidupnya Dia tahu si Miyano ini anak berandal Ya gak mau lah dia pacaran sama Miyano Ya gak? Ditolak sama Junko Tapi si Junko itu gak pernah mikir Kalau menolak Miyano itu sama aja mengagiri hidupnya Waktu si Miyano denger kata Tidak dari Junko Harga diri dia bener-bener tercoreng abis-abisan Akhirnya si Miyano mikirin cara Untuk bales dendam sama Junko Miyano ini tahu kalau Junko kerja paru waktu Di pabrik listrik itu Pada tanggal 25 November tahun 1988 Sekitar jam setengah sembilan malam Junko itu lagi perjalanan pulang Dari kerja paru waktunya itu Di tengah-tengah jalan Tiba-tiba ada segerombolan cowok Yang gangguin si Junko ini Eh tiba-tiba gak tahu keluar dari mana Si Miyano ini nongol Dan ngebantuin si Junko Akhirnya cowok-cowok berandal ini Takutkan sama Miyano Dan mereka kabur Miyano akhirnya menawarkan Junko Kamu mau gak tanter No pulang? Soalnya nanti takutnya mereka tuh balik lagi Kalau mereka balik lagi Kamu mau ya apa? Tanterin pulang aja biar lebih aman Karena Junko ini bener-bener gak kepikiran Kalau si Miyano itu mau bales dendam sama dia Si Junko ya bilang Iya-iya aja Malah dia berterima kasih sama Miyano Udah bantuin dia Tapi ternyata guys Semuanya ini Itu-itu rencana Miyano Cowok-cowok berandal yang gangguin si Junko Itu ternyata temennya Miyano Si Miyano itu bilang ke temen-temennya Nanti waktu si Junko itu lewat Kalian senggat dia Terus aku bakalan dateng bantuin si Junko Waktu aku dateng kalian kabur Oke Itu semuanya cuma rencana Miyano Tapi Junko sama sekali gak tau tentang rencana ini Bukannya dihanterin pulang sama Miyano Si Junko ini malah dibawa ke gudang kosong Dan di gudang kosong ini Junko diperkosa berkali-kali sama Miyano Miyano ini ngerasa gak afdol kan Kalau dia seneng-seneng sendirian Akhirnya si Miyano ini Mindahin Junko ke hotel Terus dia telpon dua temennya Namanya Joe Okura dan Yasushi Watanabe Dua-duanya masih umur 17 tahun Waktu temennya ini dateng Si Junko ini diperkosa lagi sama temennya itu Ngerasa mereka itu sangat menikmati kesenangan ini Dan mereka have fun banget Mereka gak mau ngebiarin si Junko lari gitu aja Karena mereka gak mau kesenangannya itu berakhir gitu aja Dan dia juga takut kalau si Junko itu nantilah perpolisi Keesokan harinya subuh-subuh gitu Si Junko itu dibawa ke taman deket hotel itu Di taman itu udah ada Joe Okura yang nungguin Yasushi Watanabe Terus ada satu temennya lagi Yang namanya Shinji Minato Umur 16 tahun Disitu dia mongkar tas Junko Nah disana kan ada dompet Dan di dompet kan pasti ada kartu tanda pelajar Nah di kartu tanda pelajar ada alamat rumah si Junko Mereka bilang awas kamu kita sekarang udah tau rumah kamu dimana Kalau misalnya kamu coba-coba kabur Aku bakalan datengin rumah kamu Terus tak bunuh satu keluar kamu Jadi jangan sampai kamu coba-coba berani kabur Dengar kayak gitu si Junko ya takut lah Terus dia nurut-nurut aja Mereka akhirnya bawa si Junko ini ke rumah Shinji Minato itu Di rumah Shinji Minato ini Orang tua Minato itu masih tinggal sama Minato ini Jadi mereka pura-pura ngomong Kalau si Junko ini pacar dari salah satu mereka berempat itu Supaya orang tua Minato gak curiga Akhirnya masuklah mereka berlima di rumah Minato itu Terus mereka itu ke lantai 2 Dan Junko itu disekap di lantai 2 Dan disinilah 44 days of hell itu dimulai Di hari ketika Junko menghilang Orang tua Junko itu mulai panik kan Loh anakku itu biasanya selalu ada kabar Gak pernah pulang malam Ini kok udah 3 hari gak ada kabar gak pulang rumah Kenapa ini anakku? Akhirnya mereka khawatir dan lapar polisi Gak ngerti gimana ceritanya Si Minato ini denger kalau orang tua Junko itu lapar polisi Mereka akhirnya nyuruh Junko Kamu telpon orang tuamu sekarang Bilang ke orang tuamu kalau kamu itu gak papa dan gak usah khawatir Kamu itu cuman nginep di rumah temen Dan cabut laporannya dari kantor polisi Dilakuin lah sama Junko Karena Junko kan udah takut udah dihancem-hancem kayak gitu Akhirnya Junko telpon orang tuanya Dan laporan polisinya dicabut Di kamar itu Junko gak cuman diperkosa aja Tapi dia dipukulin, disiksa, dianiaya Dan dia gak dibolehin pake baju Si keempat cowok ini Bukannya takut ketahuan Malah pengen pamer ke temen-temen lainnya Kalau mereka itu nyekap cewek Mereka akhirnya ngasih tau ke temen-temen lainnya Untuk dateng ngeliat si Junko Merkosa si Junko juga Dan menganiaknya si Junko Gak cuman cowok, cewek juga dateng ngeliat dan nyiksa si Junko Gila gak? Otaknya dimana gak ngerti Padahal masih anak di bawah umur Di hari ke-7 Keadaan Junko ini udah gak manusiawi Dia dipaksa telanjang Dipukuli terus-terusan Dan seenggaknya ada 30 cowok yang udah memperkosa Junko 7 hari 30 cowok gak ngerti itu gimana ceritanya Kalau mereka udah bosen sama si Junko ini Si Junko ini dimasukin ke freezer Nah guys ini kan bulan November, Desember gitu ya Itu tuh musim dingin di Jepang Udah gak boleh pake baju dimasukin ke freezer Bayangin itu sedingin apa Kayak gak ada otak bener-bener mereka itu Sampai akhirnya Salah satu temen Miyano yang diundang ke rumah itu ngasih tau adiknya Minato Kalau misalnya si Junko itu digituin terus itu dia lama-lama bisa mati loh kayak gitu Kalian jangan keterlaluan lah Nah adiknya ini akhirnya ngasih tau ke orang tuanya Orang tuanya lapar polisi lah Tapi waktu orang tuanya tau kalau ternyata Miyano itu dalang dari semuanya ini Orang tuanya itu takut guys Soalnya tau kalau si Miyano itu punya koneksi Yakuza dan dia generasi muda Yakuza Akhirnya mundur waktu kedua polisi itu dateng ke rumah Minato untuk ngecek Orang tua Minato itu bilang Oh enggak-enggak pak itu salah paham Polisinya juga percaya gitu aja Enggak pake ngecek Enggak masuk Enggak mau ngeliat apa-apa Langsung percaya terus harus pergi Kayak plus gitu aja Aku gak ngerti ya guys Orang tuanya ini bener-bener punya otak apa enggak Cuman gara-gara takut tetangga-tetangga itu tau dan mikir jelek tentang keluarga Minato Dan dia tuh takut kalau nanti kelompok Yakuza ini nyoba bales denam sama keluarga Minato Karena takut Akhirnya dia bilang ke polisi Enggak ada apa-apa pak Semuanya baik-baik aja Silahkan pergi Gila enggak guys Padahal ini orang tua loh Kayak enggak masuk akal banget Dan temen-temennya yang dateng sebanyak itu juga enggak ada yang lapar polisi Kasian bener itu Junko Kayak bikin emosi Di hari ke-10 tubuh Junko itu udah enggak berfungsi dengan baik Karena kebanyakan dipukulin ada pendarahan di hidungnya Dia enggak bisa nafas lewat hidung Nafasnya harus lewat mulut Pelan-pelan si Junko ini juga enggak bisa menerima makanan Soalnya udah enggak dikasih makan hampir 10 hari Jadi kalau dia mau nyoba makan selalu muntah Mau nyoba minum selalu muntah Alhasil tubuh Junko itu mengalami dehidrasi Udah keadaan Junko yang kayak gitu mereka enggak takut guys Dilanjutin aja malah seneng-seneng Gila enggak? Karena si Junko yang dikasih makan muntah Sama keempat cowok biadab ini si Junko disuruh tidur di balkon Dengan keadaan telanjang Kan nanti aku bilang ini tuh musim dingin ya Bayangin suruh tidur telanjang di balkon Dalam keadaan yang udah babak belur Di perkosa enggak tahu berapa kali Video ini tuh bikin-bingin emosi kayak Oke lanjut Di hari ke-20 Junko itu udah enggak bisa jalan pakai kakinya Dia itu harus merangkap Karena kakinya mengalami cedera yang sangat parah di ototnya Dan ada luka bakar yang sangat-sangat parah Junko juga udah hampir enggak bisa ngerakin tangannya Ngerakin jari-jarinya Karena tulangnya itu remuk Kebanyakan dibukulin pakai benda-benda berat Salah satunya barbel Tapi Junko itu masih enggak putus asa guys Waktu si Miyano sama temen-temennya itu mabuk-mabukan Si Junko itu nyoba ngerangkap ke bawah Untuk nelfon polisi Eh nasib Ketahuan sama si Miyano Waktu polisinya tanya Ini kenapa belum sempat ngomong si Junko Diambil teleponnya sama Miyano Miyano bilang Oh enggak ada pak Ini salah telepon Ditutup teleponnya Terus bisa ditebak Si Miyano marah besar Junko dihukum dengan cara Badannya digantung terbalik Terus di sekitar badannya itu dikasih lilin Sampai panas banget Terus kakinya dibakar Supaya enggak bisa jalan lagi Ini udah kayak keadaan kakinya Udah enggak bisa jalan Malah dibikin lagi enggak bisa merangkap Habis gitu Kepalanya itu ditaruh di atas konkrit Terus kepalanya diloncati Bayangin itu gimana ceritanya Kepala diloncati Bener-bener sadis ya ini orang Disini Junko itu udah bilang ke Miyano Udah lah Mending kamu tuh bunuh aku aja Daripada kamu siksa aku gini Terus bunuhin aku Bunuhin Tapi sama si Miyano Enggak didengerin Malah ketawa-ketawa Mereka malah seneng-seneng Neliat Junko yang sengsara Hampir mati kayak gitu Di hari ke-30 Junko itu udah kehilangan Kontrol untuk buang air kecil Dan air besar Karena perutnya yang udah Keseringan dipukulin Dan dijatuhin Benda-benda berat Seperti barbel Untuk ke toilet dia tuh Perlu waktu berjam-jam Untuk merangkap ke toilet Karena dia udah gak bisa jalan Badannya tuh udah kayak mati rasa mungkin Dan udah sakit semua Luka sana-sini Berdara sana-sini Otak Junko itu juga Udah mengecil Dan kupinya itu Udah hampir tuli Karena mereka tuh Pernah naruh petasan Di kupinya Junko Jadi gendang telinga Junko itu Rusak Sampai dia tuh hampir tuli Karena keadaan Junko Yang udah gak menarik Berdara-dara Bau Mereka itu jijik Akhirnya guys Mereka nyari korban baru Mereka nemulah Anak perempuan Yang berusia 19 tahun Sama Disiksa juga Kayak si Junko Gila gak Mereka itu kayak bener-bener Gak ada otak Bukan manusia itu Bener-bener gak ngerti aku gimana Itu ntar kalau masuk neraka Mungkin mereka juga Digituin kali ya Ini aku bakalan Bacain secara detail Penyiksaan apa aja Yang didapet sama Junko Selama kurang lebih 30 hari itu Kalau buat kalian yang gak bisa denger Langsung di-skip aja oke Kurang lebihnya ada 100 orang yang berpartisipasi dalam pelecehan dan penyiksaan Junko Selama 44 hari itu Totalnya kurang lebih dia diperkosa sebanyak 500 kali Sampai 1 hari itu bisa ada 12 orang yang memperkosa dia Dia dipukulin pakai stick golf Dipaksa minum Dan dipaksa masturbasi di depan orang banyak Bagian kewanitaannya itu juga dimasukin benda-benda asing Seperti botol bir yang pecah dan tidak pecah Besi metal Tusuk sate Gunting Dan jarum Terus dia gak dikasih makan Gak dikasih minum Dipaksa makan ke cowok hidup Pantatnya dimasukin kembang api Yang nyala ya guys Kembang api yang nyala Bayangin itu gimana sakitnya Sampai akhirnya Mengakibatkan luka bakar yang sangat-sangat parah Terus cicitnya itu Dirobek secara paksa pakai tang Terus dijahit pakai jarum Aduh Perutnya itu dijatuhin dumbbell Dia itu sering dijadikan sarung tinju Tangan sama kakinya diikat Terus bagian kewanitaannya Dan klitorisnya itu dibakar Pakai rokok Dinyas rokok Dibakar Dan mereka juga masukin bola lampu panas Dimasukin ke bagian kewanitaannya Sampai bola lampu itu pecah di dalam Akhirnya di hari ke-40 Saat itu kok ya tepaan Lagi tahun baru guys Hari itu Junko itu mohon-mohon ke Miyano Untuk bunuh dia aja Karena dia udah gak tahan Dia gak sanggup Tiga hari kemudian Tepatnya pada tanggal 4 Januari tahun 1988 Si Miyano itu masih bisa nantangin Junko untuk main majong Terus gak ngerti gimana Si Junko itu menang Aku ini gak ngerti Emang si cowok-cowok itu yang kebegoan Atau si Junko yang kepinteran Tapi karena si Junko menang Ya bener Dihukum sama Miyano Malah dipukul-pukulin sama Miyano Sama gengnya Gak cuman dipukulin aja Tangan kaki sama mukanya itu dibakar pelan-pelan pakai kore api Penyiksaan ini berlangsung setidaknya 2 jam Habis nyiksa Junko kayak gitu Mereka pergi kludus gitu aja Kebesokan harinya Adiknya Minato itu ketemuin Junko Keadaannya udah gak bernyawa Langsung lah Ketiga orang itu dateng ke rumah Minato Terus mereka bingung Aruh ini harus gimana Harus gimana Akhirnya mereka punya ide Yaudah Kita taruh si Junko ini Di dalam gentong Terus kita masukin semen Biar gak ada orang yang tau Terus kita buang ke tempat konstruksi Waktu itu mereka ngebuangnya Di tempat konstruksi Di daerah koto Tokyo Karena mungkin mereka ngelakuinnya cepet-cepet Jadi gak rapi Rambutnya Junko itu masih mencuat sedikit gitu Nah 2 minggu setelah kejadian itu Minato itu ketangkep sama polisi Karena pelecehan dan memperkosa cewek umur 19 tahun itu Yang tadi aku ceritain Waktu mereka udah jijik sama Junko Mereka kan nyari cewek lain yang umur 19 tahun Nah itu ketangkep sama polisi Diinterokasi Nah waktu itu Minato mungkin Emang kebanyakan minum dan gak terlalu pinter otaknya Dia tuh bingung Si polisi ini ngomongin si Junko Atau ngomongin ke anak perempuan itu Akhirnya si Minato ini keprocut ngomong Oh iya aku itu membunuh Junko Terus Junko itu ada disini loh Akhirnya polisi tau lah Kebongkar semuanya Dan polisi akhirnya menemukan mayat Junko Dalam keadaan yang sangat-sangat Mengenaskan di gentong itu Waktu orang tua Junko Ngeliat Junko keadaannya kayak gitu Langsung pingsan mamanya Ya gak pingsan gimana Kalau anaknya digituin Ya pingsan lah Polisi lalu membawa mayat Junko untuk diotopsi Nah hasil otopsi itu Mengatakan kalau Junko itu ternyata lagi hamil Bayangin lagi hamil Terus di dalam tubuh Junko itu Banyak sekali pecahan-pecahan benda asing Ya kayak lampu Botol bir Kayak banyak banget Benda-benda asing yang ada Ditemukan di dalam tubuh Junko Keempat cowok dihadap ini Ditangkeplah sama polisi Terus disidang Hasil sidangnya guys Kalian gak bisa percaya Aku juga gak percaya dengernya Hukuman yang mereka dapet itu Gak sebanding sama sekali Si Miano itu dijatuhin hukuman 20 tahun penjara Si Minato Shinji itu cuman dijatuhin hukuman 5-7 tahun penjara Yasushi Watanabe dijatuhin hukuman 9 tahun penjara Si Joogura dijatuhin 8 tahun penjara Gila gak? Mereka itu nyiksa orang sampai meninggal Hukumannya itu cuman 5 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 20 tahun Apaan itu gak ngerti Sampai orang-orang itu mikir ini tuh ada campur tangannya Yakuza itu Soalnya kan si Miano itu generasi mudanya Yakuza itu kan Jadi semua orang itu mikir kalau Yakuza itu ikut cale-cale sama polisi Makanya mereka itu gak dihukum seberat-beratnya Menurut kalian gimana guys? Itu hukumannya? Setidak malah apa enggak? Komen di bawah Dan aku berharap semoga keempat orang ini tuh dapet hukum karma Meskipun secara hukum mereka gak dihukum dengan adil Semoga mereka dapet karma yang setimpal dengan perbuatan mereka Dan kalau misalnya kalian suka sama cerita-cerita kriminal Seru lainnya jangan lupa like, subscribe, dan klik notifikasinya Supaya kalau aku upload video-video baru kalian gak ketinggalan Thank you everyone for watching I will see you in the next one Bye